Halo Sobat Kreatif, kembali lagi ke channel kami, Belajar Kreatif. Kali ini di samping saya ada Sablon Digital DTF atau Direct Transfer Film. Sablon DTF adalah Sablon dengan metode Depress atau disebut juga Sablon Tepung. Ini adalah contoh DTF-nya. Di belakang juga ada gausnya, mari kita praktekan. Ya, kali ini dilanjut dengan proses pengepresan yang dibantu oleh Mas Pranalewuh. Dan jaraknya diatur saat mau dipres gambarnya sesuai keinginan ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga suhu kepanasannya diatur juga sampai 200 derajat, jangan sampai kepanasan ataupun kedinginan. Di proses pengepresan pertama, ada dua tahap, selama 20 detik. Timernya sudah diatur, guys. Dan pada proses pengepresan pertama, kita tunggu dulu sebentar sekitar 10 menit. Dan untuk pengepresan kedua, kita lapisi dengan teflon. Ini adalah proses pengepresan yang kedua dan dilapisi menggunakan teflon. Gunanya teflon untuk memperhalus detailnya Sablon. Terima kasih telah menonton! Ya, teman-teman. Dan sekarang proses pengepresannya sudah selesai. Dan ini hasil akhirnya, seperti di belakang juga ada. Dan bukan cuma untuk kaos, untuk topi juga bisa. Untuk promosi Anda nanti juga bisa. Untuk kalian yang pacaran, mau couple, yang anniversary juga bisa dikasih foto, ataupun gambar-gambar lainnya dah. Juga bisa, semuanya bisa kok. Dan pengaplikasikannya juga cukup mudah. Kalian juga bisa memesannya di sini, di kami, di Rezeki Cetak. Sekian dari kami. Terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Untuk juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax